Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore dan malam kawan-kawan tercintaku Nah jadi di video kali ini aku akan berkreasi dengan tutup botol air mineral ya kawan-kawan ya Jadi daripada banyak cincong mari ke tutorialnya Jadi siapkan tutup botol air mineral Jadi ini dikumpulin ya kawan-kawan ya Nah jadi kita menempelnya atau menggabungnya dengan lem tembak ya kawan-kawan ya Jadi ini gunanya penggaris itu agak rata aja sebenarnya sih Jadi ini lebih kurang 120 pieces ya tutup botol ya kawan-kawan ya Jadi dengan perlahan ditempel dengan erat ya kan seperti hubungan kita wedeh Jadi ini tiga susun Nah jadi ini disusun lagi sebenarnya sih warnanya bebas ya Kalau misalnya ada warna yang berbeda ya itu cuma buat hiasan aja ya kawan-kawan ya Jadi langkah pertama tadi kan tiga tutup botol Nah sekarang langkah kedua ini empat tutup botol buat tiga ya Nih tiga seperti ini Lalu ini yang empat tutup botol ini kita gabungkan Nah jadi seperti ini ya kawan-kawan ya Nah jadi di apa nih Nah kita terus lem ya pakai lem tembak Pastinya hati-hati menggunakan lem tembak ya karena panas Nah jadi ini yang empat susun Jadi dibuat seperti ini Nah jadi ini kita akan menempelnya lagi seperti ini nih Ikutin ya kawan-kawan ya Nah jadi ini tiga Tiga Jadi berapa ini jadinya seperti Nah seperti itu ya kawan-kawan ya Di apa sih disesuaikan saja warnanya tutup botolnya Suka-suka kawan-kawan lah pokoknya seindah mungkin bikinnya Jadi ini aku akan membuat tempat pensil ya Nah jadi ini seperti ini kita tempel ya Jadi ini tiga tutup botol Digabungkan menjadi satu, dua, tiga, empat Jadi dua belas Nah ini dua belas tutup botol disusun seperti ini ya kawan-kawan ya Jadi sebenarnya menyusun tutup botolnya itu sama ya Jadi tiga sama empat itu sama Cuma ini agar membedakan untuk warna saja nih Yang tengah-tengah ini nih guys tuh ya Sebenarnya sama isinya itu dua belas ya Nah jadi ini yang di tengahnya ada warnanya kita buat Jadi berapa ini Nah lupa lagi tadi ngitungnya Coba ya kawan-kawan dihitungin nanti aku tulis ya Pokoknya ini ada berapa tutup botol ya kan Nah jadi ini untuk yang berwarna atau bersilang-silang warnanya ya yang ini ya Nah jadi ini langkah pertama adalah kita akan menggambungkan Nah si yang berwarna dan tidak berwarna Dimana si yang berwarna tidak berwarna Pokoknya seperti ini ikuti saja ya kawan-kawan ya Jadi ini kita lem ya kan dengan lem tembak dengan perlahan-lahan Tapi untuk yang di tengah ini Arahnya ya Arahnya dia berlawanan dengan yang berwarna tuh Yang ada warnanya di tengah jadi dia berlawanan Jadi kawan-kawan bisa diperhatikan daku mengelemnya itu terbalik ya Jadi untuk yang tengah ini Nah ini jika sudah erat dan sudah menemper seperti ini Nah jadi ini kita siapkan untuk yang bagian depan ya Jadi yang tadi untuk bagian belakang Nah ini untuk bagian yang depan Nah jadi yang warna yang berbeda tadi yang di awal Yang tiga tutup botol Nah ini Nah dia untuk di tengah ya kawan-kawan ya Nah jadi sudah seperti ini Kita akan membutuhkan kardus Nah itu sudah ada ukurannya ya guys ya Jadi ukurannya segitu untuk Apa sih lebih kurang 120 tutup botol ya Nah jadi ini ada kardus dan kain planel ya kawan-kawan ya Jadi kawan-kawan bisa menggunakan kardus Atau menggunakan bahan yang lainnya juga bisa Pokoknya yang ada aja pokoknya Apa sih berkreasi gitu kan ya Nah ini juga ada kain planel ya kan Nah ini kita kasih lem tembak sebanyak-banyaknya Agar menempel ya dengan erat Seperti biasa Eratnya seperti hubungan daku pada kali aja Jadi ini ujungnya kita gunting sedikit ya Agar rata aja sebenarnya sih Ini menggunakan gunting juga hati-hati ya kawan-kawan ya Karena ketahulah kan ya gunting itu kan Ya Tajam Tidak setajam mula tetangga ya pastinya ya kawan-kawan ya Nah ini sudah kita ini kita kasih lagi ini seperti ini Kita gunting-gunting dia sedikit demi sedikit Agar mudah ditempel ya atau diberi lemnya ya kawan-kawan ya Dan seperti biasa ya alat dan bahan Catatannya ada di deskripsi ya Jadi tidak usah bertanya Aku selalu menyimpan semua perlengkapan-perlengkapan Membuat keterampilan ini Pokoknya catatannya ada di deskripsi ya Di deskripsi box Aduh susah banget ngomong deskripsi box Nah ini jika sudah ditempel semua seperti ini Nah ini kita butuhkan planel lagi Jadi itu ukurannya sesuai dengan kardusnya Jadi kawan-kawan bisa mengukurnya ya Nah ini sudah dilem seperti ini Nah lalu bagian depannya ini Nah bagian depan kita tempel disini ya kawan-kawan ya Dengan menggunakan lem tembak pokoknya ini Jadi kalau misalnya kawan-kawan ingin menggunakan lem yang lain Ya boleh kalau bisa cuma belum pernah nyoba ya pokoknya ya Jadi aku menggunakannya lem tembak Nah jika sudah yang depan ini Baca kak malah kemana hujan Nah jadi ini maaf ya Jadi ini yang samping kita tempel juga ya kawan-kawan ya Jadi maaf ini yang editnya di tempat jualan Lagi hujan semriwing-semriwing ya kan Kayaknya mah butuh kopi ini kayaknya nih Jadi kalau berisik ada gerimicik-germiricik gitu ya Ini lagi hujan di tempat jualan ya Nah jadi ini kita tempel lagi di bagian tengah Nah seperti ini Jadi ini sebenarnya sih sedikit Sedikit sulit ya ngelemnya Jadi kawan-kawan pelan-pelan saja untuk pengalaman Siapa ku bang? Nah ngelem jadi pelan-pelan saja Nah seperti itu jadi kan kotak-kotak tuh ya cantik kan ya Tempat pensil ini jadi ya tempat pensil Tempat pulpen Ya bukan tempat perabotan dandan juga bisa sebenarnya sih ini ya Cuma ini Apa sih iseng wadah iseng Nah jadi sudah apa sih Sudah dilem seperti ini Habiskan saja semua yang tadi sudah kita buat Dari ini ya ini apa tutup botol ini ya Jadi tempel-tempel aja ya kawan-kawan Jadi ini sudah sesuai pokoknya ini Ini mah tinggal dirapikan saja Kalau dirapikan maksudnya disusun dari yang tadi kita buat ya Tutup botol Ah kebelingger ain mah ya Tuh kumaha Nah tuh Ya kan Nah jadi ini yang paling panjang tadi Yang paling panjang Yang paling belakang ini tuh Ini kita lem ya kawan-kawan ya tuh Hati-hati pokoknya selalu hati-hati Membuat kerajinan tangan ya kan Dari apapun pokoknya Nah kumas selalu mengingatkan Ya kan Boleh kok kita berkreasi Tapi Harus hati-hati pastinya ya kan Kalian harus selalu sehat pokoknya WD Nih jadi Nah sudah tertempel seperti ini tuh Ini udah jadi sebenarnya kawan-kawan ya Jadi hujannya makin deras ya kan Kalau suara daku teriak-teriak Ya maafkan ya kan Di tempat jualan Nah jadi ini Aku mau menghiasi dengan mute-mute Jadi kawan-kawan bisa juga menghiasi dengan pita Atau apapun yang ada yang cantik gitu Yang bisa mempercantik Kerajinan kawan-kawan pokoknya Tempel-tempelin aja tuh disitu ya kan Nah ini sudah daku tempel Dengan mute-mute Ya sebenarnya gak ada gunanya juga sih Apa sih mute-mute tuh disitu Nah ini sudah selesai ya kawan-kawan Sudah jadi ya kan Kerajinan dari tutup botol ya kan Air mineral Jadi itu yang tengahnya itu Bisa buat handphone ya Jadi kawan-kawan bisa menonton sambil Ambil apa enggak pokoknya ini di atas meja Bisa sambil nonton gitu kan Jadi kayak holder HP gitu Nah jadi video kali ini begitu saja Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Enggak subscribe enggak apa-apa Enggak nge-like enggak apa-apa Enggak nge-share enggak apa-apa Yang penting kalian selalu sehat Senang dan bahagia Jangan lupa tonton video sebelumnya ya kawan-kawan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati